Sementara di Tuban, Jawa Timur, seorang bayi dibuang oleh seorang lelaki tak dikenal di depan toko bangunan. Aksi pembuangan bayi tersebut terekam kamera pengintai CCTV yang ada di toko. Aksi pembuangan bayi oleh seorang lelaki tak dikenal ini terjadi di sebuah toko bangunan di Kelurahan Karang, kejamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Dari rekaman CCTV terlihat sebuah mobil yang tiba-tiba parkir di depan toko. Tak berapa lama kemudian, seorang pria bertopi keluar dari mobil dan dengan santai menaruh tas besar di dalam bak mobil pick-up. Tanpa menengok, pria tersebut langsung pergi meninggalkan bayi yang dibawanya begitu saja. Jeritan tangis bayi malang ini pun langsung mengundang perhatian warga. Dan saat ditemukan, bayi berjenis kelamin perempuan ini ditaruh di tas koper hitam dan terbungkus selimut berwarna kuning. Mendapatkan laporan dari warga, petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian dan bayi tersebut akhirnya diamankan polisi dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Kejadiannya sekitar pukul 2, lebih 24 menit, kurang lebih sekitar itu. Dan untuk sementara masih diperiksa dari kepolisian Tuban, Polres Tuban. Untuk pelakunya belum tahu, karena masih dalam pemeriksaan. Saat ini kasus pembuangan bayi ditangani pihak Satuan Kriminal dan Reserse Polres Tuban. Bayi malang diduga dibuang karena orang tua malu saat melihat kondisi bayi yang mengalami kelainan fisik. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, ANews melaporkan.